Pemirsa petugas pemakaman jenazah COVID-19 mengalami kendala saat akan membawa jenazah dari kota Palembang ke Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tidak ada kapal umum yang mau membawa jenazah karena takut terpapar COVID-19. Perjuangan memakamkan jenazah COVID-19 di alami petugas pemakaman kota Palembang, Sumatera Selatan. Jenazah yang hendak dimakamkan di kampung halamannya di Banyu Asin mendapatkan sejumlah penolakan dari kapal umum. Alhasil, perahu motor kecil milik Tipol Airut Polda Sumsel diturunkan untuk mengantarkan jenazah ke TPU Desa Air Saleh Agung, Banyu Asin. Setelah melintasi aliran sungai Musi dan anak sungainya, jenazah pun tiba di lokasi dan segera dimakamkan. Pak Adi juga menjelaskan bahwa kesulitan untuk mencari atau membawa jenazah tersebut karena tidak ada satupun speedboot yang mau membawa jenazah tersebut dari Palembang ke Kabupaten Banyu Asin karena memang situasi pandemi seperti ini. Ambulans Apung milik Bitpol Airut Polda Sumsel sudah beroperasi sejak tahun 2020 dan sudah banyak membantu warga, terutama yang terpapar COVID-19. Tapi baru kali ini ambulans Apung membawa jenazah pasien yang terpapar virus corona. Januar Ikhlam melaporkan dari Banyu Asin, Sumatera Selatan.